Peningkatan penumpang menjelang libur panjang peringatan Isra Miraj juga terjadi di terminal bus antar kota antar provinsi Kalideras Jakarta Barat. Peningkatan jumlah penumpang hingga 20% terbanyak didominasi jurusan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Jelang libur panjang peringatan Isra Miraj yang jatuh pada hari Senin 28 Februari berimbas pada peningkatan arus penumpang di terminal antar kota antar provinsi Kalideras Jakarta Barat. Sejumlah loket bus jurusan kota-kota besar di Jawa dan Sumatera ramai didatangi calon penumpang yang ingin berlibur ke kampung halaman. Mayoritas calon penumpang didominasi tujuan kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera dengan kenaikan hingga 20% dari hari biasanya. Meski demikian, harga tiket jurusan Jawa dan Sumatera tidak mengalami kenaikan. Terima kasih. Meski calon penumpang bebas bepergian ke sejumlah tujuan, pelaksanaan protokol kesehatan terus diperketat. Para penumpang diwajibkan membawa hasil swab antigen 1x24 jam serta scan barcode di aplikasi peduli lindungi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews melaporkan.